Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama masa libur natal dan tahun baru. Cuaca ekstrim ini memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, hingga angin puting beliung. Masyarakat diminta berhati-hati saat melakukan perjalanan. Anomali cuaca tersebut dampak dari peningkatan aktivitas monsoon Asia yang dipicu meningkatnya seruakan dingin atau cold surge daratan Asia sekitar Tibet yang masuk Indonesia melalui Laut Cina Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dalam keterangannya secara virtual pada selasa 20 Desember 2022 malam. Dwi Korita menjelaskan peningkatan aktivitas monsoon Asia memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Lalu kami sampaikan adanya potensi cuaca ekstrim pada saat mudik Nataru dan sampai arus balik. Padahal dari hasil survei Kementerian Perhubungan diprediksi akan terjadi kurang lebih 40 juta orang mobile bergerak selama periode Natal dan Tahun Baru tersebut. Sementara itu, perayaan malam Tahun Baru 2023 di DKI Jakarta akan dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam keterangannya pada selasa 20 Desember malam, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andika Permata mengungkapkan, perayaan pergantian malam Tahun Baru digelar di TMII karena merupakan salah satu ikon destinasi wisata di Jakarta. Selain itu, perayaan pergantian malam Tahun Baru juga digelar di lima wilayah kota dan di satu kabupaten di DKI Jakarta. Kemudian nanti rencananya juga pada tanggal 31 akan ada Carvee Night, nanti treatmentnya disampaikan Pak Kadesup atau Pak Kasa ProPP, yang jelas nanti ada beberapa panggung yang akan diberikan oleh laborator. Dan panggung itu berjarah. Kenapa? Dan itu juga menyebar crowd secara baik dan masing-masing panggung ada genre musiknya. Menurut survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sebanyak 44,17 juta orang atau 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia akan berpergian pada masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Pergerakan masyarakat ini naik 3,35 persen dari tahun 2021, yakni ketika masyarakat yang melakukan mobilitas sekitar 35,7 juta orang atau 13 persen dari populasi penduduk. Terima kasih sudah menonton!